2018 Ramal Winter is Coming, Jokowi ditertawakan, 2020 semua kaget, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari SeaWorld.com Jokowi adalah sosok yang fenomenal, sejak ia didapuk menjadi wali kota Solo lewat jalur partai PDIP, dia terus berada di partai PDIP sampai pemilihan gubernur DKI Jakarta Lalu masuk menjadi presiden di tahun 2014 dan melanjutkan di tahun 2019, Jokowi Dodo bukan kutulonjat PDIP adalah partai yang sudah membesarkan dan dibesarkan oleh Jokowi Dodo Pesona Jokowi membuat partai ini bergairah, darah perjuangan banteng ini mengalir deras di pembuluh darah Jokowi Dodo Namun banyak orang yang mengatakan bahwa karir politik Jokowi sudah mentok Sudah 10 tahun menjadi presiden Republik Indonesia, apalagi yang bisa dicapai lagi Apakah karir Jokowi mentok? Kalau orang biasa melihat tentu karir politik beliau sudah mentok dan gak bisa lanjut lagi Mau mundur rasanya tidak mungkin Orang itu harus selalu maju, orang tua saya mengatakan satu hal sejak saya kecil Nah, bermimpilah setinggi langit, tidak ada kata mentok kalau bermimpi Dan ketika saya menjalankan hidup, banyak sekali pintu-pintu dibukakan dan saya terbelalak melihat betapa luasnya dunia ini Lantas, pasca 2024, Jokowi mau kemana? Terkesan semuanya mentok, tidak ada yang bisa melihat Jokowi akan jadi apa pasca tahun 2024 Pendahulunya, SBY setelah 10 tahun jadi presiden wanprestasi dan nirkontribusi Sudah memberikan contoh kepada dunia bahwa dia sudah gurem, partenya pun sekarang jadi apa Demokrat sekarang sudah berkarat dan tidak meninggalkan kebaikan apa-apa buat Jokowi Dodo teruskan Indonesia di era SBY tidak ada bagus-bagusnya Yang muncul hanyalah proyek-proyek mangkrak yang tidak berhasil dilanjutkan Salah satu candi terbesarnya adalah hambalang yang sudah berlumut Strukturnya rapuh dan hanya seperti Istana Tarzan, proyek terliunan itu berhenti Dan apa yang bisa dibanggakan oleh SBY? Setelah mangkai dari presiden, dia hanya memiliki ambisi-ambisi politik yang selalu hancur lebur berantakan Anaknya gagal jadi gubernur DKI Jakarta Ditelikung oleh si Wanabut Anak sulungnya juga hanya bisa lari-lari di dalam bilik sanitasi Ngakak sumpah lihatnya, anak mantan presiden kok gayanya kayak Dora dieksplorer Menantunya juga baperan sekali Yang pasti kalau kita melihat SBY kita akan melihat kegagalan dan mentoknya karir politik pasca menjadi presiden Tapi kalau kita fokus ke Jokowi, kita melihat bagaimana ada harapan ke depannya Saya cukup yakin bahwa tahun 2024 nanti Jokowi bisa menembus batasan-batasan yang ada Jika para pembaca tidak bisa melihat Jokowi pasca 2024, biarkan saya memberitahu penerawangan saya Mungkin hanya orang yang cakra ketujuh terbuka bisa melihat Jokowi pasca menjadi presiden RI Sebagai putra kelahiran Solo Jawa Tengah Indonesia, Jokowi Dodo memiliki garis tangan yang bagi saya cukup jelas Beberapa peluang Jokowi di tahun 2024 adalah bukan lagi untuk Indonesia Jokowi Dodo bisa menjadi petinggi PBB Dia bisa menjadi ketua World Nation Dia yang adalah agen perdamaian antar negara bisa menjadi sosok yang dipercaya untuk mengatur dunia Kalau pakai istilah agama, dia menjadi pemimpin dan soko guru bagi dunia ini Jokowi Dodo di dalam keterbatasannya memiliki jiwa yang tidak terbatas Orangnya terbuka, dia adalah duta perdamaian bagi dunia ini Orang ini berani mengatakan yang benar meski berat langkahnya Dia ini orang yang berani untuk bertindak meski nyawa taruhannya Rekam jejak Jokowi sudah terpantek kuat di benak masyarakat Indonesia dan dunia Kontribusinya untuk Indonesia sudah terlalu banyak diceritakan oleh orang-orang Namun izinkan saya untuk mempertontonkan kontribusinya bagi dunia Khususnya perdamaian dunia Jokowi Dodo adalah presiden pertama yang datang ke Afganistan dengan pesawat kepresidenan Setelah puluhan tahun tidak ada negara yang berani datang ke Afganistan Nyawa taruhannya Di sana hanya terdiri dari tujuh suku Tapi peperangan tidak berhenti-henti Jokowi datang ke sana jadi imam sholat Mendoakan Afganistan agar perdamaian dianugerahkan kepada mereka Bahkan pesawat kepresidenan Indonesia harus melakukan manuver mendarat dengan bentuk spiral Agar terhindar dari serangan rudal Dan ketika take off alias lepas landas pun Pesawat itu harus berputar dengan menukik tajam Agar juga terhindar dari target alias bidikan teroris Peperangan Jokowi terhadap terorisme bisa dikatakan sangat sengit Sengit dan menang Peperangan Jokowi dilihat dunia Dan dunia mengapresiasi Jokowi Bahkan ada satu ramalan yang sudah jauh-jauh hari dituliskan oleh Jokowi kepada dunia Di forum IMF dan Bank Dunia 2018 yang dikelar di Bali Nusa Dua Convention Center Jokowi mengingatkan dunia bahwa The winter is coming Mengutip serial Game of Thrones Jokowi sudah memprediksi hal ini Dan semua terjadi Dunia terkaget-kaget bahwa ekonomi dunia benar-benar melemah Relasi China dan Amerika yang sempat membaik, memburuk, dan dingin Keadaan ekonomi di dunia saat ini sedang masuk zaman es Saya tidak heran jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih ada di angka positif Kenapa? Karena Jokowi Dodo sudah mempersiapkan hal ini sejak 2018 Jokowi Dodo berbicara apa adanya Tidak seperti Prabowo yang asal ngoceh 2030 Indonesia punah Dengan berbagai masalah perekonomian dunia Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming Kata Jokowi yang disambut tawa dari para hadirin 12 Oktober 2018 Saat itu para hadirin boleh saja tertawa 2018 silahkan tertawa sepuas-puasnya Dan sekarang 2020 Jokowi pun menggeleng-gelengkan kepala Sambil di bawah kakinya ada para pemimpin dunia sujud bertekuk lutut Di hadapan sang visioner itu Termasuk Trump, Xi Jinping dan pemimpin-pemimpin lain Yang menertawakan pidato Jokowi tentang winter is coming Hanya Jokowi yang berani Saya merinding melihat Jokowi sekarang